Semenjak pandemi COVID-19, masyarakat di dunia semakin disadarkan pentingnya kebersihan tubuh Supaya tidak terjangkit virus COVID-19 Tetapi sesungguhnya jauh sebelum abah ini, Tuhan sudah memberitahukan pentingnya menjaga kebersihan Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam bilangan 9 ayat 1-14 Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa supaya orang Israel harus merayakan Pasca pada waktunya Yaitu pada hari yang ke-14 pada bulan itu Istilah Pasca yang dimaksud pada waktu itu adalah Pesat Yaitu memperingati peristiwa bangsa Israel yang dilepaskan dari perbudakan di Mesir Tetapi didapati ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat Sehingga mereka yang najis tidak dapat merayakan Pesat Permasalahan utama bukan karena mereka tidak boleh mengikuti Pesat Tetapi karena Tuhan mendapati mereka najis oleh mayat Dan ada yang berada dalam perjalanan jauh Apa itu najis? Mari kita belajar arti yang dimaksud oleh Alkitab Kata najis atau haram adalah terjemahan dari kata Ibrani Tameh Yang artinya kotor Kata ini berlawanan dengan kata Tahir Yang makna harafianya adalah bersih, halal, atau tidak haram Tuhan sangat menekankan tentang hal ini sejak dari semula Kita dapat membacanya dalam kisah Nuh dalam kejadian 7 ayat 2 Dan terus dinyatakan hingga dalam bagian ini Tuhan menghendaki bangsa Israel harus hidup kudus Dan terpisah dari segala hal yang najis Bangsa Israel yang baru 2 tahun keluar dari Mesir Tentu masih terbiasa dengan cara hidup lama yang najis kotor di hadapan Tuhan Baik secara jasmani maupun secara moral Siapa yang najis tidak boleh melayani di tempat suci dan beribadah kepada Tuhan Karena kekotoran atau kenajisan dianggap dapat menular dan mencemarkan seremonial keagamaan Hanya orang yang bersih yang dapat menghampiri Allah dalam perayaan ibadah Karena itu setelah sebulan mereka baru bisa merayakan pesak Seperti dalam perjanjian baru Ketika berhadapan dengan orang farisi dan ahli taurat Yang mempersoalkan kenajisan secara lahir ya Tuhan Yesus mengajarkan tentang kenajisan yang bukan hanya secara seremonial ibadah saja Tetapi dalam kemurnian moral Seperti pada situasi saat ini Manusia hanya melihat bersih atau kotor hanya pada bagian luarnya saja Apakah saya sudah terlihat baik? Apakah terjangkit virus penyakit atau sehat? Padahal ada virus yang seringkali tidak disadari telah menjangkiti hidup kita Yaitu virus yang bernama dosa Virus yang membuat kita mudah dikuasai ketakutan, kekhawatiran, curiga kepada Tuhan dan sesama Menyimpan akar pahit, mengingini milik orang lain, menyanyakan waktu dan lain sebagainya Yang membuat kita sesungguhnya menjadi najis di hadapan Tuhan Melalui bagian firman Tuhan ini Kiranya setiap kita diingatkan Yang pertama bahwa Allah menghendaki kita hidup dalam kekudusan sebagai umatnya Setiap kita bisa jatuh berdosa Tetapi salah satu ciri orang yang mengalami keselamatan adalah orang yang kembali kepada Tuhan Dan rindu diproses menjadi serupa seperti Kristus dalam pikiran, tindakan, dan perkataan Kedua, kita harus mengingat setiap peristiwa penting di mana Tuhan telah menyatakan kuasanya menolong bagi setiap kita Dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Tuhan Yesus memberkati